Kita semua tahu bahwa mereka tuh at any day bisa ada satu kesalahan Kurang berupa minum obat, apa, luka, segala macam Karena imunitasnya kan berat banget gitu Jadi kita yang takut gitu loh Takut sembuhan, takut sama mereka, kenapa-kenapa kan Jadi, wah berarti lingkungan yang konvulsif itu sangat penting gitu Atap yang permanen untuk mereka, tembok-temboknya cukup Nah, ada di situ tadi satu anak perempuan yang saya salaman Itu anaknya lagi age kemarin Jadi kita sama, saya sama tim di bawah ke belakang Ini simpel banget ya, tempatnya tuh sederhana banget Panggugan tuh juga bangun sendiri Bangun pakai tangannya sendiri gitu Jadi gue kalau nggak ada tamu ya dia lagi bangun Pakai dana ya ada aja gitu Jadi saya bilang, panggugan, tahan dulu ya uangnya Tapi kalau buat operasional, betah ambil sedikit-sedikit nggak apa-apa Tapi tahan dulu ya pak, kayaknya kita mau bikin sesuatu Oke mas, dia dalam Nah udah, anyways Kita masuk nih ke dalam ruangan Terus kita lihat tempat makannya mereka Terus kita masuk ke ruang isolasi Ruang isolasi itu, temboknya tuh aku baru Gak ada chatnya Terus kasur waktu di lantai Mungkin kasur kartuk ya Udah tinggal sepertiga kali ya Terus mereka cuma punya jendela kecil banget gitu Terus saya buka waktu ada anak kecil Seorang disabled girl Iya Maksudnya Haduh Sorry 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 Maksudnya gini sih Ini anak kan Menunggu ajar gitu ya Ya mudah-mudahan sih Enggak yang mudah-mudahan dilewati Tapi Ini anak kan menunggu ajar gitu Bayangin gak siapa yang ada ke tembok abu-abu Nggak dapat tangan gitu Kayaknya kita bisa tuh Memberikan kembali Nah Oke Anyways Itulah yang terjadi Terima kasih ya Itu yang terjadi Jadi Saya bilang sama Pulang dari Solo tuh Panasnya tuh Wah gitu ya Berkecurang banget gitu Kayaknya Gila Terus saya masukkan masanya ada AC Panas banget ya di Solo itu by the way Maksudnya ada AC Sekarang itu waktu itu Gue bangun dari subuh lagi Kerjaan teman-teman Ini gerak banget Gue bahasa banget Tapi semua pergerakan Malam itu tuh jadi bermakna gitu Dari Mau mandi Wah ada air panas Enak juga ya Terus ke kamar AC Ada sleep Ada bantam Wah enak banget gitu Ya kita jadi lebih bersyukur ya Mungkin kita suka lupa Ya gak apa-apa manusiawi Tapi Saya bersyukur juga Saya ada peringatan kayak begini Nah Lalu saya pulang Saya pulang Saya bilang sama Intan Intan Mereka kan berarti Kapanpun tuh bisa dimusul Karena tempat itu dibinjemin Sama wali kotanya Kalau wali kotanya diganti Gimana? Kalau mereka diusir lagi Gimana? Kita kan gak tau Dan mereka udah nalamin segala macem Jadi saya bilang sama tim kita bisa Tolong bantulun Saya mau bikin konsep Namanya Kampung Lentera Konsep Kampung Lentera ini Kenapa Kampung? Karena Saya rasa harus integrasi antara Sekolah Tempat tinggal Tempat main Klinik Ruang isolasi Saya dicita-citanya ya Maunya ada penerenakan ayam Supaya mereka paling gak Bisa makan kolor Setiap hari Jadi Saya tanya juga Pak Bugar Kok Pak Bugar itu kan cuma tukang parkir Istilahnya gitu ya Kok bisa mereka tuh Ngobohin Pak Bugar Terus ditimpin Tanggung jawab Segini besar Sama Bapak Dia bilang Mas Dimas Disini tuh gak ada Tempat lain Saya tuh punya wedding list tuh banyak Selju